Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di kreatif channel oke guys balik lagi di sentra rumah jamur insan serbelawan channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys balik lagi di kumbung insan yang sederhana ini semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua terutama buat para petani jamur pemula semoga kalian gak bosen mendengarkan dan menyaksikan video insan yang tampilannya selalu jamur aja ya guys ya nah jadi jangan lupa di subscribe dulu yang baru bergabung ke channel ini baru kesasar cari-cari inspirasi usaha ketemu kreatif channel semoga bisa menginspirasi semoga bisa memotivasi semoga bisa menjadikan pemikiran baru buat teman-teman yang mungkin bosen dengan rutinitas pekerjaannya sebagai karyawan, pegawai jadi ingin coba jalur dunia usaha kalian cocok udahan tepat datang ke channel ini karena nanti akan banyak video-video lain ataupun akan banyak inspirasi usaha-usaha lain yang akan coba insan bagikan kepada kalian dan bisa kalian gunakan untuk menjalankan usaha nah jadi pada video kali ini yang mau insan bahas adalah insan mau menunjukkan dulu tentang backlog jumbo ya guys ya udah super sekali hasilnya sudah sangat besar nah ini dia guys wah ini semalam udah terpanen guys sayang sekali beratnya 3,5 oz nah padahal belum maksimal ya guys ya harusnya bisa sampai seperti ini ini mungkin udah sampai 4,5 oz seperti yang kemarin karena udah terpanen 1 jadinya tinggal 2 ya guys ya wah sedap sekali guys bisa kalian lihat nah hasilnya seperti ini dan alhamdulillah ya guys ya lumayan lumayan prospek lumayan menjanjikan untuk backlog jumbo yang seperti ini nah bisa kalian lihat ini tampilan dari jarak yang agak jauh nah disini yang teman-teman lainnya juga udah pada menunjukkan pinheadnya nah ini udah mulai menunjukkan pinhead nah kita lihat nanti hasilnya bagaimana dan ini juga guys pinheadnya ya lumayan subur lumayan besar dengan tambahan GPT ya guys ya penyubur nah ini juga yang backlog gak jadi ternyata udah bisa besar juga pinheadnya guys nah itu dia guys nah itu adalah pembahasan pertama yang mau insan tunjukkan pada kalian mungkin itu kalau yang semalam gak dipanen udah hampir 1,5 kg ya guys ya tiga tiga rumpun itu tiga pinhead nah kemudian yang kedua yang mau insan tunjukkan adalah backlog dengan modifikasi inokulasi ya guys ya nah ini yang sudah seperti insan bilang kemarin itu jadi dia seperti ini guys tampilannya tinggal sedikit lagi mungkin hanya tinggal 5% lagi yang belum penuh padahal teman-teman yang lain nah yang seumurannya dia itu baru segini ya guys ya nah ini dia dalam waktu sekitar 20 hari ini ya guys ya lebih kurang 18-20 hari lah misalnya agak kurang kurang ingat juga tanggalnya tapi ya segitu guys nah jadi ini udah penuh ya guys ya sudah tinggal 5% lagi lah ini yang tinggal tinggal terisi misilium nah jadi untuk mempercepat pertumbuhan ataupun perjalanan perambatan misilium bisa dengan cara yang seperti ini ya guys tutorialnya udah insan buat kan di video-video sebelumnya tinggal kalian cek aja di beranda hasilnya seperti ini masalah pertumbuhan jamur udah jelas pastinya bisa lebih cepat ya guys ya mungkin sekitar 8-12 hari udah bisa tumbuh pinhead nanti akan insan gambarkan akan insan kabarkan lagi saat udah mulai tumbuh pinheadnya nah jadi seperti ini guys buat kalian yang mau coba di rumah silahkan dicoba insan menggunakan cara seperti ini saat-saat tertentu aja guys misalkan harus mengejar produksi jamurnya seperti itu kalau misalkan udah gak ada backlog produktif biasanya insan gunakan cara seperti ini untuk mempercepat penuhnya misilium bisa kalian gunakan juga cara seperti ini buat para pemula yang masih backlognya sedikit mau cepat-cepat tumbuh jamur mau cepat-cepat punya jamur bisa dengan cara yang seperti ini ya guys nah itu yang pembahasan yang kedua yang mau insan tunjukkan kemudian ada satu pembahasan lain yang mau insan tunjukkan guys jadi agak sedikit banyak aja macam-macamnya namanya juga channel usaha masih sekitar membahas tentang jamur tiram juga nah yang insan tunjukkan adalah disini guys nah ini adalah 5 dari 7 backlog yang berhasil dari saat menggunakan 1 biji jagung untuk media jamur tiram untuk media backlognya jadi dulu insan pernah buat eksperimen kalau kalian subscriber lama kalian pasti tahu tentang eksperimen 1 biji jagung untuk 1 backlog ya guys nah jadi apakah hasilnya itu sama dengan backlog yang menggunakan F2 normal dibandingkan dengan backlog yang hanya menggunakan 1 biji jagung aja nah jadi seperti yang kalian lihat pinheadnya ada 4 trumpun ya guys ya apakah ini bisa besar dan ya kemungkinannya tetap bisa besar ya guys ya cuman perbedaannya hanya di perambatan misiliumnya aja kalau misalkan seperti teman-temannya dia itu ada di rak yang sebelah sini ya guys nah ini nah ini dia teman-temannya udah rata-rata panen 3 kali guys 3 kali makanya ini udah tinggal keuntungan bersihnya aja mungkin bisa 2 kali panen lagi ataupun 1 kali panen dari belakang nanti kita lihat lah karena memang pinheadnya udah mulai mengecil mungkin rata-rata udah hampir 4 on dan 4 onan panennya tinggal sisanya 1 atau 2 kali panen lagi nanti bisa dari belakang dan yang seumurannya dia yang hanya menggunakan 1 biji jagung itu baru tumbuh ini ya guys dari 5 bagelok yang insan buat sebenarnya 7 kemarin itu tapi yang gagal yang mati 2 nah jadi yang jadi inilah guys 5 dan ini udah mulai tumbuh dari mulai buka cincin itu mungkin sekitar 18 hari 15 sampai 18 hari lah guys ya baru mulai tumbuh pinhead pertama itu yang tercepat guys untuk yang 4 lainnya nanti gak tau ya guys ya berapa lama lagi butuh waktunya nah yang jelas kesimpulan yang bisa diambil dari eksperimen ini adalah seberapa banyak pun kalian naruh biji jagung itu gak mempengaruhi hasil dari jamur tiramnya nah kalaupun hanya satu ya hasilnya sama kalaupun kalian beri satu botol ya hasilnya sama cuman yang membedakan adalah waktu dari perjalanan misiliumnya kalau semakin banyak kalian beri biji jagung misilium F2 nya akan semakin cepat misiliumnya penuh kalau satu biji jagung atau hanya sedikit ya mungkin agak sedikit lama jadi jangan tertipu dengan para supplier yang mengiming bahwasannya baglognya katanya menggunakan biji jagung yang banyak ataupun satu botol itu bisa cuman 10 baglog nah berarti kan biji jagungnya banyak kali itu ya guys ya nah itu tidak mempengaruhi hasil jamurnya ya guys ya di garis bawahi buat teman-teman pemula juga yang baru belajar buat baglog untuk kekuatan misilium menahan ataupun melawan jamur liar ataupun melawan kontaminasi ataupun melawan pH yang kurang stabil itu memang harus diberi bibi jagung yang agak banyak tapi kalau misalkan untuk hasil jamur yang stabil yang bagus itu adalah dari jenis kayunya jenis kayunya kemudian nutrisi nutrisi kayunya tersebut nah jadi itu yang harus diperhatikan guys untuk hasil jamur yang lebih bagus lagi bukan masalah dari berapa jumlah bibit yang kalian letakkan disitu guys nah jadi mungkin itu aja ya guys ya pembahasannya untuk jamur ini apakah bisa besar atau tidak apakah bisa normal seperti teman-teman yang lain atau tidak nanti akan nisan posting di komunitas youtubenya makanya kalian harus motor ataupun subscribe di youtube aslinya jangan dari youtube go atau dari yang lain-lain nanti kalian bisa gak lengkap ilmunya guys nah jadi itu ya guys nanti akan sering nisan bagikan disitu nisan posting disitu seberapa besar hasil pandan pertamanya apakah bisa sampai 2 on juga seperti backlog normal nah jadi mungkin itu aja guys ngobrol-ngobrol singkat ngobrol-ngobrol gak penting di pagi hari ini selamat pagi selamat beraktifitas buat teman-teman yang lain semoga informasinya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam usaha kalian kita jumpa di video yang berikutnya kalau ada yang salah nisan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati